Kebiasaan yang buruk, itu memberikan dampak yang buruk. Emang Opar punya suami. Punya suami dia juga, Kak. Salah, ada yang punya suami nggak punya duit. Kakak punya suami banyak duitnya. Maaf ya, lu susah. Maksudnya dia udah punya suami. Nggak ngerti. Apa emang orang punya suami nggak boleh kerja, ya ye? Kerja. Maksudnya, itu tugas suaminya, gitu, Ma. Alah, lu salah. Kan lakinya nggak punya duit, bangnya dia minjem. Lu kakaknya minjemin duit. Kalau nggak minjemin, kalau saya. Bukan hanya minjemin, li modal buat adek. Begitu, ya ye? Banyak uangnya, Ma. Minjem lagi, minjem lagi. Kita lihat, ya. Sebetulnya dia ada uangnya? Ada, itu. Ada, tapi emang senang, seru katanya, Ma. Sebentar dulu. Keuntungan, derang nasi juga, 2 juta, 2 juta. Minjem lagi, minjem lagi. Uang keliling. Uang kebiasaan. Kebiasaan, gitu. Bayar, tapi. Bayar. Dengerin. Kebiasaan yang buruk, itu memberikan dampak yang buruk. Coba ye ye bilang, sama adek ye ye. Al-Baqoroh 275, suruh baca. Al-Baqoroh 276, suruh baca. Ali Imron 130, suruh baca. Begitu. Ye ye. Yang butuh aja pinjem dosa. Apalagi dia nggak butuh. Bicau udah banyak. Salah. Jadi kebiasaan yang buruk, tidak boleh. Saya bilang. Saya merahin lang. Ya, ya, ya. Oh, girang. Bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmi dari Majelis Ta'lim Al-Ilyasiyah Cipanas Cianjur. Oke, Yasmi. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama, apa hukumnya meminjam uang dengan bunga 50% dari jumlah pinjaman atas kesepakatan kedua belah pihak? Tapi 50%. Ada batasan gak sih, Mah? Tidak ada batasan. Selama itu ada kelebihan, sudah haram. Apalagi 50%. Dengan kesepakatan, mikir pakai ini, artinya lu bunuh diri. Yasmi. Bunuh diri. Dagang aja belum tentu untung, makanya salah. Kalau ada orang kerjasama, tiap bulan keuntungan 5%. Apa bisa menjamin? Tiap dagang kita untung. Mungkin dagang kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Apalagi ini. Tenang, saya sepakat. Sepakat waktu minjam. Begitu giliran bayar, lu bunuh diri. Tepar. Bunuh diri 50% bangga rasional. Bang aja cuma berapa persen. Salah. Sepakat gak sepakat, tetap hukumnya haram. Oke? Hindarkan ini. Apalagi 50% gua masuk akal sehat. Hmm. Aneh. Oke. Ma, kalau misal kita, misal, beli sebidang tanah, tapi bayarnya 5 tahun, bayar per bulan berapa itu boleh kalau itu, Ma? Ada orang jual tanah. Ya. 5 meter. Ya. Mama beli. Ya. Bayarnya kecil. Ya. Itu, Ma, boleh ya? Kalau orangnya mau, mau kok. Ya, ya, ya. Kan begini. Banyak orang yang jual tanah karena kebutuhan. Misalnya. Ini anaknya bayaran. Nanti diambil sekian. Diambil sekian. Diambil sekian. Diambil sekian. Dicicil. Itu tidak masalah. Boleh. Itu jual beli hukumnya. Dihalalkan jual beli. Ya, ya, ya. Yang diharapkan kita. Oke, oke, oke. Sip. Terima kasih, Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke. Saya jajam dari majelis. Nge-atakwa. Oke, jajam. Ya. Tanya Mama, yuk. Yuk. Gini, Ma. Kan ada temen. Temen itu. Dulu suka pinjem pinjol. Nah, pinjol ilegal gitu. Nah, sekarang pinjol ilegal kan udah ditutup tuh, Ma. Nah, dia ada niat bayar, tapi pinjolnya itu udah gak ada. Itu harus bayar kemana, Ma. Jadi dia takut nanti di akhirat berat. Iya. Saya yakin ke pengurus saya strukturnya tetap ada. Begitu. Walaupun sekarang badan daripada pinjol tadi sudah tidak ada, tapi tetap wajib bayar karena utang sampai diwamat. Oke, tapi itu emang diputihkan ya? Iya, udah diputihkan. Kan karena ilegal dia, kan. Kalau memang sudah diputihkan, berapa jumlahnya masukkan ke masjid niatkan bayar ke pinjol tadi? Oh, gitu. Tapi masukkan ke masjid itu termasuk bunganya juga, Ma? Apa yang kita pinjam aja? Yang kita pinjam. Oh, gitu. Yang bunganya mah gak usah dihitung aja? Gak usah dihitung. Biasanya kan kalau udah itu kan dia tetap tiap bulan itu ngitung bunganya ya. Karena kemarin itu ilegal itu udah bener-bener diputihkan. Kalau betul sudah diputihkan. Kayak begini, Pan. Kayak macam ada orang minjem uang ke suatu bank, ada persyaratan. Kalau orang yang minjem uang mati, utangnya lunas. Silahkan cucu, minjem sekian miliar. Sekarang. Besok mati. Mau gak, Cok? Alhamdulillah, saya mah gak pernah minjem riba, Ma. Alhamdulillah. Jadi, kalau memang itu aturan, kita ikutin. Tapi sebagai seorang muslim, kita tahu tanggung jawab daripada ke bawah mati, sumbakan ke masjid. Gitu. Sesuai yang kita pinjam ya. Bunganya gak usah dihitung? Gak usah. Oke, oke. Kasih anak yatim boleh? Boleh. Kebetulan saya yatim. Saya juga nyamanya. Yatim kolot, Manehma. Bentar. Yang namanya yatim sampai balik. Balik ke atas gitu, pakir miskin. Maukah anak jadi orang kaum duafa? Tidak, tidak. Ini mah yatim suki. Saya mah yatim biati yang biasa. Saya yatim piano. Assalamualaikum. 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 Makasih ya. Alhamdulillah, Mama. Lapor. Selamat sampai akhir tidak ada yang ngantuk. Laporan selesai. Iji tadi. Udah. Liurur, ya tetap murah. Cianyur. Oke, bogor itu bogor. Cianyur juga ada, tapi gak saya tunjuk. Mas. Ke belakang kok yang cianyur. Nga jengkang. Kita angkat tangan yuk. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'um. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Naimin. Orang yang kona'ah. Cukup dengan apa yang ada. Hindarkan kami menjadi orang yang rakus. Yang serakah. Ingin meraih segala-galanya. Ya Allah. Kami bersyukur kepadamu. Dalam jadah ini. Selalu ada syukur. Ini yang kami peroleh. Ini usaha kami. Dan kami mencukupkan dengan rejeki yang kau berikan kepada kami. Ya Allah kami sadar. Ini rejeki yang kau berikan buat kami. Ini yang terbaik buat kami. Bukan keinginan kami. Tapi ini adalah kebutuhan kami. Dan engkau pasti mencukupinya. Karena engkau berpinman. Siapa yang melata di muka bumi. Hidupnya dijamin rejekinya olehmu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Tentu dengan bimbingan darimu. Terima kasih telah menonton.